Selamat sore, saya membuat aplikasi Android dan tujuan saya adalah untuk dimonetisasi dalam artian saya menempatkan iklan di dalamnya, yaitu iklan platform Google AdMob. Sekarang pertanyaan saya, kediri saya, samakah itu AdMob dengan AdSense? Karena ternyata setelah saya membaca beberapa informasi dari support Google, AdMob dan AdSense itu satu konfigurasi. Jadi, artinya kalau kita buat AdMob, itu pengaturan yang ada di AdMob atau apapun yang ada di AdMob, itu sama dengan di AdSense. Dengan kata lain bisa juga disebut, kalau saya punya AdMob, artinya saya punya AdSense. Walaupun sebenarnya, kalau saya buat AdMob, belum tentu AdSense-nya aktif, harus kita aktifkan lagi. Kalau misalnya kita buat akun AdMob, Google AdMob, itu AdSense-nya belum tentu aktif. Itu hanya akan aktif kalau kita aktifkan secara manual, artinya tidak otomatis. Tapi setelah kita aktifkan AdSense kita dan AdMob kita sudah ada terlebih dahulu, itu pengaturannya akan sama, mulai dari informasi pembayaran dan AdSense itu kan ada untuk memonetisasi YouTube dan blog. Nah, aplikasi ini itu terkonfigurasi dengan AdSense yang blog. Artinya kalau kita, katakanlah, sudah berpenghasilan dari aplikasi. Kalau kita memonetisasi website kita, maka penghasilannya akan disatukan. Tapi kalau YouTube berbeda, dibedakan. So, kalau misalkan nih, saya punya aplikasi dan saya sedang memonetisasi website saya, itu kalau ada penghasilan dari blog, itu akan digabung ke penghasilan aplikasi di AdSense. Dan nanti pembayarannya juga, kalau AdMob-nya sudah dibayar, maka saldo di AdSense akan otomatis berkurang. Nah, apa yang mau saya sampaikan hari ini adalah bahwa kan saya request PIN dari aplikasi. Bukan AdSense, tapi AdMob. Tapi, ada dua yang datang. Saya request PIN dari AdMob pertama sekali. Tapi untuk request PIN kedua, saya request dari AdSense. Jadinya, request PIN ketiga juga dari AdMob, dan request PIN keempat juga dari AdMob. Nah, yang datang, ada dua. Yang pertama, AdSense. Karena, kenapa Google AdSense yang pertama datang di alamat saya? Yang pertama alamatnya teman saya, tapi tidak sampai-sampai. Request kedua, itu request dari dashboard-nya AdSense, maka inilah idea. Nah, datang lagi request yang ketiga, dari Google AdMob. Gitu ya, dari Google AdMob. Jadi, saya punya dua PIN, AdSense dan AdMob. Pertanyaannya, apakah sama PIN-nya? Nah, sebelum saya jawab itu, jadi begini. PIN ini didatang setelah saya verifikasi alamat pembayaran secara manual, yaitu dengan verifikasi lewat KTP. Oke, baru ini datang satu hari setelahnya, yang AdSense. Makanya saya kemarin, ya, udah di verifikasi secara manual, ya ini baru datang gitu ya. Ditunggu-tunggu lama, karena kan sudah empat kali ya, saya request, dan yaudah, saya request, bukan request, verifikasi lewat KTP. Pakai KTP, waktu itu. Jadi, ini tidak perlu lagi saya kemarin. Nah, untuk menjawab, apakah PIN-nya sama? Apakah ketika saya memverifikasi AdMob, saya kan akunnya AdMob, yuk. Apakah boleh pakai AdSense? Jawabannya adalah, boleh. Karena itu sama. Terkonfigurasi. Baik PIN Google AdMob ataupun AdSense, itu sama. Tapi AdSense yang blog, ya. Artinya kalau saya baik-baik bikin YouTube di akun AdSense yang satunya, karena ini AdSense saya dengan YouTube yang ini, itu beda. Ini sebenarnya punya teman saya, cuman yang mengelola aplikasinya kan saya. Jadi, untuk beberapa hal, saya harus terjun langsung untuk mengatur segala hal yang berhubungan dengan aplikasi, termasuk konfigurasi dengan AdMob-nya. Jawabannya sama, ya. PIN yang ada di sini, sama dengan yang ada di sini. Kalau kita lihat, PIN yang ada di sini, 399 dan 3 angka lagi di sana, ini AdSense, adalah sama dengan PIN yang ada di Google AdMob. Jadi, 399 dan 3 angka lagi itu sama. Bedanya, AdSense warna biru dan AdMob warna merah. Artinya, ini rasa nano-nano, sedangkan ini rasa stroberi. Itu saja bedanya. Jadi, sama. Kalau saya memonetisasi website yang mana sedang saya ajukan, itu nanti saya tidak perlu lagi harus verifikasi alamat pembayaran, karena sudah terverifikasi di AdMob-nya. Kalau saya pakai YouTube, karena beda nih dengan YouTube yang ini, itu baru nanti mungkin berbeda. Lagi harus minta verifikasi data diri dan AdSense. Begitu untuk pembayaran. Nah, ini saya sebenarnya belum menerima pembayaran, tapi sudah memenuhi syarat. Hanya saja kan, ini saya terima sekitar tanggal 1. Maka, saya harus tunggu sekitar tanggal 22 atau 23 bahwa nanti itu pencairannya. Maka, penghasilan pertama saya belum saya terima dari Google AdMob. Dan mudah-mudahan nanti website saya bisa diterima untuk monetisasi website, supaya saya bisa juga mendapat tambahan dari sana. Oke, jadi kesimpulannya, PIN AdSense dengan PIN AdMob adalah sama dengan catatan AdSense yang blok. bukan YouTube. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.